Intro Komisi 11 DPR RI mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tahun 2018 yang telah mencapai 5,24% dimana seluruh indikator pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mendapat respon positif dan diharapkan tetap terkendali di tahun 2019 Ditemui saat pertemuan kantor Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat dalam kunjungan kerja reses Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan tingginya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat didukung dari sisi perbankan dimana penyerapan anggaran dan peredaran uang di Sumatera Barat baik Dari sisi non-perbankan didukung penyaluran kredit yang cukup bagus dan serapan kur yang tinggi Menurut Marwan, pelafon anggaran untuk Sumatera Barat di tahun 2019 perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik Dari sisi industri perbankan maupun non-bank kita lihat penyaluran kredit cukup bagus NPL-nya juga bagus di bawah 3% dan serapan kur-nya tinggi sampai 3,8 triliun Anggota Komisi 11 DPR RI Ref Rizal menilai tingginya kredit memiliki andil besar dalam pesatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat 10% masyarakat Sumatera Barat turut berperan memajukan ekonomi di sektor bisnis pariwisata dan kuliner UMKM itu 500 ribu Apa artinya? So, hampir 10% orang berbisnis di sini Itu di atas juga, di atas rata-rata nasional Sudah di atas rata-rata nasional Nah, ini yang membuat sekiranya pertumbuhan ekonominya Dari Sumatera Barat, Siva Fauziah, TVR Parlemen melaporkan Sub indo by broth3rmax